Intro Benzema mulai dilirik oleh skuad Aswan Ten Hag Manchester United dikabarkan mengalihkan buruannya dari Harry Kane ke Karim Benzema Jika sepulang mereka dikabarkan mengincar Harry Kane, tim berjudul setan merah itu disebut-sebut akan fokus mendekati Karim Benzema Bukan rahasia lagi jika Manchester United akan membeli striker baru di musim panas nanti Setan merah ingin berinvestasi dengan mendatangkan striker tajam ke tim mereka Hal ini sebagai upaya MU mengatasi kelemahan timnya Awalnya, MU berencana untuk mengamankan jasa Harry Kane dari Totaham Namun, Kapten Tim Nas Inggris itu dilaporkan lebih memilih bertahan di Totaham hingga MU harus mencari penggantinya Terbaru, media-media di Inggris melaporkan bahwa MU ini membidik pemain berpengalaman yang kini merumput bersama Real Madrid Karim Benzema Tim besutan Eric Ten Hag dikebarkan sedang menjajaki kemungkinan mendapatkan pemain kenyang pengalaman itu Manchester United disebut-sebut tertarik untuk merekrut penyerang Perancis itu karena rekam jejak sang striker Pasalnya, Benzema telah teruji ketajamannya Kipara Benzema memang tidak perlu diragukan terutama 5 tahun terakhir sejak kepergian Cristiano Ronaldo ke Juventus Benzema benar-benar menjadi mesin gol Real Madrid paling tajam Ia bahkan berhasil mengantarkan Los Blancos meraih sejumlah trofi bergengsi selama 5 tahun terakhir Itulah mengapa Ten Hag tertarik untuk menggunakan jasa sang striker di lini serangnya pada musim depan Meski terhitung sudah usur untuk ukuran striker 35 tahun Benzema Masih menunjukkan bahwa ia masih pantas disejajarkan dengan banyak penyerang top dunia Musim ini sebagai bukti Benzema telah mengemas 12 gol dari 18 penampilannya di semua ajang Masih sangat produktif untuk ukuran sang pemain Tak terpakai di Real Madrid, Mariano Dias gabung Lazio Kabar dari Italia menyebut bahwa Lazio berniat untuk menggaet Mariano Dias secara gratis Ketika kontraknya bersama Real Madrid habis pada musim panas mendatang Sang strikerasa Republik Dominica telah melalui karir yang memfrustasikan Semenjak direkrut balik dari Lyon pada musim panas 2018 Selama hampir 5 musim tersebut, Mariano hanya bermain dalam 47 pertandingan di La Liga Dengan sebagian besar diantaranya dimainkan sebagai pengganti dari bangku cadangan Masa baktinya akan habis pada musim panas mendatang Dan sejauh ini tidak ada pembicaraan dari Real Madrid untuk memperpajang masa baktinya Sang penyerang berusia 29 tahun pun juga hengkang dengan status bebas transur pada musim panas mendatang Dan menurut klaim dari Lagazita Redor Sport, Lazio berminat untuk mendatangkannya IBN Kokeleste hanya mengandalkan Siroi Mobil selama bertahun-tahun Dan ada lubang yang ditinggalkan oleh Fendat Muriki yang hengkang pada musim panas 2022 lalu Kehadiran Mariano diharapkan bisa meringankan beban imobil dalam hal mencita gol di squad Aswan Maurizio Sari Terlebih, seorang pemain bisa direkrut dengan status bebas transur alias gratis Selain Mariano Dias, banyak pemain Madrid lain yang kontraknya akan habis pada musim panas mendatang Termasuk Luka Modric, Karim Benzema, dan Toni Kroos Ketiganya mungkin akan ditawarkan perpanjangan kontrak jika mereka mau Namun mengingat usia ketiganya sudah cukup tua, maka kemungkinan hanya ditawarkan kontrak satu tahun sesuai kebijakan klub Selain itu, masih ada Denise Balos, Marco Asensio, dan Nacho Fernandes Yang nasibnya belum menentu Mereka berada di persimpangan antara Akan diperpanjang atau tidak? Terima kasih telah menonton